Intro Sekretaris Dinas Kesehatan Sungai Penuh Azwarman mengatakan untuk tingkat partisipasi bagi lansia di kota Sungai Penuh dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah kabupaten, kota yang ada di Provinsi Jambi. Dari 14.000 orang jumlah lansia yang akan mengikuti vaksinasi namun yang sudah mendapatkan suntik vaksin, tahap pertama baru 2% dari total 14.000 orang target lansia. Penyebab rendahnya para lansia untuk mengikuti vaksinasi adalah para lansia enggan divaksin lantaran takut untuk divaksin. Untuk itu sebelum pelaksanaan vaksinasi bagi lansia berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang dikarenakan akan dilanjutkan lagi pemberian vaksin untuk masyarakat umum. Pihaknya akan lebih meningkatkan lagi sosialisasi serta mengajak para lansia untuk tidak takut divaksin karena vaksinasi COVID-19 aman serta halal. Untuk kota Sengi penuh sama dengan daerah lain bahwa target pelaksanaan vaksinasi untuk lansia dan tenaga pendidik itu diselesai di 30 Juni ini. Karena diharapkan nanti di awal Juli itu siswa sudah bisa belajar tetap. Nah sementara lansia demikian juga kita harapkan lansia selesai tanggal 30 Juni ini sudah ya minimal kita 70 persen lah. Nah ternyata memang kita sampai saat ini ada kendala di dalam pelaksanaan vaksinasi. Kalau di tenaga pendidik mungkin sekarang berjalan Alhamdulillah mungkin akan meningkat. Tapi penyesalan di lansia ini ada kendala. Pertama kendalanya rendahnya partisipasi dari serta lansia untuk melaksanakan vaksinasi. Itu permasalahannya. Apa penyebab ini? Ya penyebab ini banyak berbagai macam-macam. Pertama sampai saat jauh ini berita-berita di luar mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang untuk melihat vaksinasi. Sama satunya itu. Bagi lansia yang belum mendapatkan vaksinasi agar segera mendatangi puskesmas terdekat. Di samping itu Azwarman menambahkan di akhir pelaksanaan vaksinasi bagi lansia setidaknya 70 persen lansia bisa mendapatkan suntik vaksin COVID-19 sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat.